Sembanyak 21 dari 26 tenaga outsearching atau pegawai kantor klinik servis CS lingkungan DPRD Kalimantan Selatan protes menyusul isu bakal diperhentikannya dari pekerjaan. Mereka menutup jasa mereka tetap digunakan meskipun perusahaan yang memenangkan tender penyedia jasa klinik servis berganti. Aksi protes mereka layangkan ke sekretaris DPRD Kalsel Antung Mas Rozaniansyah Rabu kemarin. Pasalnya mereka khawatir terkait rumor diberhentikannya mereka sebagai tenaga kontrak di lingkungan rumah banjar terhitung Kamis hari ini. Namun isu itu dibantah Antung Mas Rozaniansyah. Menurutnya hingga saat ini belum ada laporan tenaga CS yang diberhentikan meskipun secara prosedur kontrak mereka berakhir. Ia mengaku perusahaan penyedia jasa klinik servis berganti dari PT Multiguna kepada PT Yasmin Amuntai. Seleksi ini bukan seperti yang PNS apa segala macam, karena teknis kegiatan mereka kan semuanya pelayanan. Jadi yang menilai itu diantaranya juga teman-teman wartawan. Dari sekretaris sendiri menilai kinerja mereka selama ini? Ya selama ini gak masalah Pak, sampai saat ini. Cuman ya ada hal-hal tertentu yang ya maulam lah misalnya, oh faktor usia, mereka ketuaan, oh performan apa. Nah itulah nanti yang mungkin kita sharing dengan yang pemenang lelang ini. Ke-21 tenaga kontrak CS menggelar demo, karena mereka menilai tidak ada keadilan. Pasalnya kelima tenaga CS yang dipertahankan tetap bekerja merupakan titipan pegawai di lingkungan DPR Dekalsel. Jadi lu mengharapkan semua teman-teman itu dipakai, jangan ada pertimpangan. Itulah yang lu harapkan semuanya. Di sini sudah berapa lama? Lu disini mulai dari 2014. Sudah cukup? Lama ya. Sudah cukup lama, 2014 lu disini. Nah, jadi selama ulun yang memegang itu tidak ada persis seperti itu, tahun ini yang ada. Saat menyampaikan aspirasi, mereka didampingi salah satu legialtor, Muhammad Lutfi Saifuddin. Sekretaris Komisi 4 ini mendukung semua tenaga kontrak CS dipertahankan. Pertimbangannya kinerja mereka selama ini dinilai baik. Rencananya dalam waktu dekat akan ada pertemuan pihak Sekretaris Dewan PT Yasmin dan tenaga kontrak untuk membicarakan masalah ini. Dari Banjarmasin, Zainal Hakim, Ainews melaporkan.